Kakek berusia 95 tahun tengah berjuang pulih usai terinfeksi Omikron, videonya banjir doa dari netizen. Pandemi COVID-19 yang sempat mengganaskan dalam beberapa waktu terakhir menyerang nyarista pandang bulu. Salah satunya menimpa seorang kakek berusia 95 tahun yang terinfeksi varian Omikron. Informasi tersebut diketahui melalui unggahan video akun TikTok at HappySket pada Jumat 23 April 2022. Melalui unggahannya, perempuan bernama Prisma Diftah ini mengunggah keadaan kakek tercintanya yang sedang dalam fase pemulihan setelah terkena virus COVID-19 varian Omikron. Alhamdulillah doain terus ya, tulisnya dalam unggahan. Dalam video yang diunggahnya, tampak kakek dari Prisma yang sedang duduk di atas kursi roda dengan infus yang terpasang di tangannya sedang berkumpul dengan keluarganya. Mereka tampak sedang bersenda gurau bersama. Umur 95 tahun tapi masih kuat melawan COVID-19, hampir sebulan recovery setelah kena Omikron. Terang Prisma. Pada akhir video, pengunggah video ini pun mengatakan bahwa setelah satu bulan menjalani masa pemulihan, kondisi kakeknya semakin membaik. Alhamdulillah semakin pulih, seneng, ungkapnya. Unggahan video ini telah ditonton sebanyak 864 ribu kali. Video ini juga telah mendapat sejumlah 92 ribu suka dari netizen. Banyak netizen yang turut mendoakan kesembuhan sang kakek ini. Cepet sembuh kakung biar bisa mam jeruk, tulis netizen. Ya Allah lama gak muncul, ternyata kakung sakit. Cepet sembuh ya kakung. Banyak yang sayang sama kakung, termasuk aku. I love you kakung, tulisnya. Cepet sembuh ya kakung, ujar yang lainnya. Syafak kaullah kakung, jujur kalau ngeliat wajah kakung, teringat wajahnya kakungku sama persis tapi sudah tiada. Ungkap netizen. Semangat mbak kakung, luar kami menyertai imu. Cepat sehat lagi kung, tambah netizen. Semangat mbak kakung. Terima kasih. Terima kasih.